Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa yang dimuliakan Allah Sebentar lagi kita akan berbuka bersama Tetapi mari kita dengar Kisah tentang seorang yang sangat berbiasa di dalam agama Islam Yaitu tentang seorang penulis Al-Quran Al-Quran pada zaman dahulu itu bukan dicetak Seperti sekarang bukan di fotokopi Tetapi ditulis dengan tangan Dan itu berbulan-bulan Ada yang sampai 3 bulan Bahkan sampai 6 bulan Nah diantara penulis Al-Quran itu Antara lain ada yang bernama Kiai Samman Dan Kiai Samman itu ada siirnya Mari kita dengar bersama Tersebutlah Kiai Samman Beliau seorang penulis Al-Quran Tulisannya bagus dan mudah dibaca Orangnya dekat dengan rakyat jelata Jadi Cara Kiai Samman itu mengajarkan Islam Yaitu Menulis Al-Quran Mulai dari Al-Fatihah Sampai Dengan Surat Al-Quran yang terakhir Sebanyak 30 juz Waktu itu Masih belum ada percatakan Jadi Al-Quran yang dibaca oleh nenek moyang kita dulu Baik di Madura Di Jawa Di Sumatera Di Kalimantan Bahkan di seluruh dunia Tidak ada yang diketak Karena percatakan itu Baru buruk umur kira-kira 200 tahun ke sekarang Jadi waktu itu ditulis Dan Untuk bisa Mudah dibaca Tentu saja Tulisan itu Harus bagus Makanya di dalam Kebudayaan Islam disebut Bahwa ada yang disebut Seni khat Seni menulis Huruf Al-Quran yang bagus Yang mudah dibaca Nah Di Madura Terkenallah Yang namanya Kiai Samman Nah pada satu saat Kiai Samman itu Sudah berhasil Menulis Al-Quran Dan selesai diberi kulit Ya Dan Mau beliau Dual kemana-mana Untuk nafkah Anak istrinya Sekaligus untuk Santri-santrinya Yang tidak mampu Beliau beri makan Dan beliau berjalan Ya Naik kuda Berjalan Naik kuda Untuk menjajakan Al-Quran Dan Sampai Tiga bulan Itu tidak ada orang yang membeli Al-Quran Akhirnya Karena Dapurnya Sudah tidak mengepul Satu saat Kiai Samman itu melihat Puluhan ekor sapi Di Umbar Di Sebuah tanah Tegalan yang luas Banyak sekali sapi Kiai Samman Kemudian Beri ikat Bagaimana Seandainya Aku mengambil Seekor sapi Di sini Dan kemudian Al-Quran letakkan Di sini Ya itu Mulanya beliau Ragu-ragu Bagaimana Dan sama dengan Mencuri sebenarnya Tapi dengan Ikat yang baik Akhirnya Kiai Samman Meletakkan Al-Quran Di tempat Tambatan sapi Dan sapinya Dibawa pulang Nah Setelah tiba di rumahnya Beliau ragu Bagaimana Hukumnya sapi Karena Tidak jelas Jual beli Tidak jelas Bertukar Quran Dengan sapi Kemudian Kesokan harinya Beliau Datang Kesekitar Tanah Tegalan Tempat sapi Itu di Apa Di Umbar kemarin Dan beliau Datang ke sebuah Rumah Dan Kemudian Si punya rumah itu Berkata Ada orang yang Beruntung Ya Siapa Tetangga saya Di sebelah ini Apa untungnya Beliau ini Tak mendapatkan Al-Quran Di tempat Gembala Gembala Sapinya Loh Lantas Ya Pak Kiai Tanya Sendiri Kepada Yang punya sapi Ayo aku Antarkan Maka dia Tartahan Setelah sampai Kepada Yang punya sapi Yang hilang Itu Yang punya sapi Gembira Sekali Terima kasih Pak Kiai Saya mendapat Keuntungan Kemarin Keuntungan Apa Saya mendapatkan Al-Quran Di tempat Pengumbaran Sapi Saya Lantas Ya sapi Saya hilang Lantas Bagaimana Kamu itu Sapinya Hilang Tapi saya Halal Pak Kiai Saya Halal Apa Karena Saya Sudah Tiga Tahun Ingin Punya Al-Quran Tidak Ada Orang Yang Jual Datang Menjajahkan Maka Dengan Demikian Kiai Saman Berkesimpulan Bahwa Al-Quran Yang Beliau Letakkan Di Tempat Gembala Sapi Dan Al-Quran Yang Dibawa Pulang Itu Nilainya Tidak Lain Adalah Halal Itulah Kisah-kisah Sufi Pada Zaman Dahulu Bagaimana Orang Mencari Nafukah Dengan Cara Menulis Al-Quran Semoga Kisah Ini Ada Gunanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Gajah Elah Gajah Ngasih Gajah Aromanya Khas Rasanya Mantap Kita Terawang Rahasianya Dari Rajikan Warisan Hasilkan Kopi Tubruk Sejati Ini Baru Kopi Manisnya Bisa Diatur Tubrukers Yuk Ngopi Gajah Gajah Minum Gajah Gajah